Intro Bupati Sumba Barat Daya NTT Markus Dairo Talu memberikan keterangan saksi di pengadilan tindak pidana korupsi kelas 1A Kupang. Markus Dairo datang ke kantor pengadilan Tipikor dengan didampingi oleh istrinya. Intro Kehadiran Bupati adalah untuk memberikan keterangan saksi di pengadilan Tipikor Kupang terkait proyek pembangunan pasar rakyat Waimangura di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2015 dari proyek APBN dengan pagu anggaran senilai 5 miliar rupiah. Proyek pasar rakyat tersebut telah menyeret dua nama orang terdakwa diantaranya Robi Chandra alias Ongkoborobudur dan Thomas Didimus Olatokan alias Mas Dimaking. Sidang yang berlangsung cukup alat tersebut sempat diskor sementara dan dilanjutkan kembali pada hari itu juga. Ketika dikonfirmasi usai sidang pertama, Bupati mengatakan bahwa dirinya belum bisa memberikan komentar sebagai saksi dalam persidangan ini. Namun demikian pada kesempatan yang sama, istri Bupati Ratu Wulatalu spontan memberikan komentar bahwa sebagai istri dirinya sangat bangga dan yakin bahwa suaminya tidak bersalah dalam kasus proyek pasar rakyat di Kabupaten SBD tersebut. Istri Bupati juga mengatakan pihaknya akan taat kepada hukum dan tetap kooperatif. Menurutnya pemeriksaan hari ini merupakan pembelajaran yang baik sebagai warga negara. Untuk itu pihaknya harus memberikan sikap hormat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim Jimmy Tanjung Utama bersama dua hakim anggota dan jaksa penuntut umum. Hadir juga kedua terdakwa dengan didampingi kuasa hukumnya. Sidang akan berlanjut kami sepekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Dari Kupang, Sotenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Kupang, Sotenggara Timur, Lider Ismail Tribrata.